Halo badminton lovers, An Seyong berhasil meraih medali emas Asian Games 2023 usai mengkandaskan langkah sang tuan rumah yakni tunggal putri Chen Yufei pada babak final Asian Games 2023 dengan skor kemenangan 21, 18, 17, 21, dan 21, 8 Ronnie Agustinus yang pelatih An Seyong yang berasal dari Indonesia menceritakan perjalanan mendampingi perjuangan pemain asal Korea Selatan itu ya keberhasilan An Seyong meraih medali emas membuat dirinya semakin melengkapi tahun 2023 dengan gemilang prestasi sebelum ini An Seyong sukses menjadi juara All England, juara dunia, dan duduk di posisi nomor 1 dunia An Seyong juga sudah meraih total 10 gelar di tahun ini dan inilah kutipan wawancara CNN Indonesia.com dengan Ronnie Agustinus yang menjadi pelatih tunggal tim badminton Korea Selatan An Seyong datang dengan beban berat ke Asian Games bagaimana cara tim pelatih agar An Seyong tak merasakan beban tersebut? ya sebenarnya mungkin dari awal bukan ditargetkan harus juara atau apa tetapi memang dari tim, head coach, dan tim Korea sudah memberikan rencana kepada pemain turnamen apa yang harus diikuti dan pik atau puncaknya harus dimana dan kami sudah sampaikan ke pemain tentu dengan persiapan juga untuk mencapai target yang telah direncanakan beban itu karena dia jadi juara dunia, dia juga merebut posisi nomor 1 dunia, namun itu proses step by step kalau tertekan, semua pemain pasti tertekan termasuk An Seyong karena ini Asian Games, bukan seperti turnamen open yang biasa pasti beban itu ada, mungkin lebih berat tergantung pemain, dia siap atau tidak, dengan kondisi seperti itu puji Tuhan An Seyong bisa menanggung beban ini ya pertanyaan berikutnya berarti, memang sengaja absen di Hong Kong open untuk Asian Games? ya memang sudah ada planningnya Asian Games bisa dibilang event yang penting bagi Korea untuk multi-event di samping Olimpiade karena Korea tidak ada multi-event regional seperti si Games lantas, apakah ada aturan khusus yang membedakan Korea dengan tim lainnya sehingga An Seyong bisa meraih sukses besar di tahun ini? hmm, kalau aturan, saya rasa sama cuma proses di latihan yang lebih fokus saya rasa semua latihan di negara manapun kurang lebih sama kelebihannya, An Seyong punya keinginan kuat budaya Korea, kerja keras, fighting spirit memang lebih budaya itu sangat berpengaruh keinginan dia untuk bekerja keras mungkin sejak awal sudah diajarkan di keluarganya jadi ada kelebihan di sektor itu menurut saya lantas, apakah ada aturan dan pantangan khusus yang Anda terapkan ke atlet soal makanan? tidak ada pantangan semua free tidak ada larangan ya, katanya An Seyong tidak makan es krim sepanjang Asian Games dan juga ada aturan pembatasan soal handphone wah, kalau itu saya baru tahu dari saya, saya tidak menerapkan aturan seperti itu mungkin An Seyong sendiri yang memang ingin menjaga badan kalau makan di dining hall, es krim ada 24 jam mau jaga makan, kembali ke personal dari saya, tidak ada larangan seperti itu saya yakin, An Seyong juga bisa menjaga masalah soal handphone dan makanan eh, kaki An Seyong sempat bermasalah di partai final ada apa ini? saya belum bisa kasih komentar karena masih konsultasi dengan dokter saya harap tidak ada masalah saat pertandingan memang ada sedikit pergerakan yang terhambat mungkin saat dia sliding ada yang terbentur ke lantai mungkin ada efek di tulang saya tidak tahu karena dia sempat jatuh mengambil bola kayak delosor mungkin kena dari situ ya, tetapi saat pertandingan berlanjut ke game ketiga pun An Seyong terlihat tidak ada masalah eh, sebenarnya sakit kayak kita orang awam tulang terbentur benda keras pasti ada rasa lino yang bertahan lama apalagi atlet yang harus bergerak seperti itu pasti ada rasa sakit puji Tuhan masih terus berlanjut mungkin di game ketiga Chen Yupe juga kelelahan jadi siapa yang lebih tahan di lapangan itu yang punya keunggulan An Seyong terlihat sangat dewasa di lapangan walaupun masih berusia muda bagaimana saat di luar lapangan? saya lihat sama, seperti anak-anak seusia dia bisa membaur dengan junior dan senior ya, terbilang biasa-biasa saja budaya di Korea junior dengan senior harus lebih menghormati meskipun mungkin sekarang dari segi peringkat dan performa dia lebih baik dari seniornya di luar lapangan itu dia tetap menghormati apakah An Seyong sudah sangat terkenal di Korea Selatan dan masuk kategori level selebriti? bagaimana menjaga An Seyong agar tetap fokus sebagai atlet? ya, di sini An Seyong sudah cukup terkenal karena memang sudah peringkat satu dunia dan kini juga dapat emas Asian Games namun bila dibandingkan dengan atlet cabang olahraga lain saya kurang tahu soal acara di luar latihan memang ada namun saya menerapkan kontrol untuk latihan saja persiapan dia sehari-hari saya lebih fokus ke sana saya tidak memberi batasan termasuk soal penggunaan media sosial dan lain-lain saya hanya fokus dengan perencanaan di latihan ya, seiring kesuksesan An Seyong apakah ada tawaran untuk kembali melatih di Indonesia atau pertanyaan dari netizen kenapa tidak melatih di Indonesia? hahaha belum belum ada sejauh ini saya juga tidak punya media sosial jadi tidak ada pertanyaan seperti itu selamat menikmati